Nah, persiapannya apa? Preventifnya harus kuat nih. Preventifnya harus kuat. Misalnya vaksinasinya harus 70 persen. Terus kemudian progres, tetap jalan dengan baik, menjadi embedded perlilaku masyarakat. Kemudian, apa ini? Setelah ini perilakunya yang utama itu, kemudian adalah gini. Bahwa 3M, 3T, 3T-nya bisa dijalankan oleh petugas-petugas yang kompeten. Dan bisa dipercaya. Itu adalah tahap-tahap persiapan. Dan saat ini nampaknya kondisi-kondisi dengan reproductive rate yang rendah dan RT yang kecil itu sangat memungkinkan kita sudah memasuki tahap persiapan dan masuk ke transisi, saya kira. Targetnya apa? Pertama, kita harus bisa mengendalikan jumlah kasus berat tidak ada. Jumlah yang menurun, yang menurun kecil. Jumlah yang di rumah sakit juga mengecil, dan yang meninggal juga kecil. Jadi kalau kasus yang meninggal banyak pun tidak boleh. Jadi targetnya harus ini, ini tercapai dulu. Caranya apa ya? Vaksinasi harus jalan, pengobatan harus jalan. Sistem kesehatan kita mampu mengatasi. Mampu mengatasi. Sistem kesehatan itu bisa pelayanan, obat-obatnya, dan sebagainya. Rumah sakit, dan sebagainya. Itu bagian-bagian subsistem kesehatan, dan sebagainya manajemen kesehatan juga jalan. Maka kita akan siap memasuki transisi. Apa yang dikatakan dengan hidup berdampingan dengan situasi pandemi tadi, kita berdampingan dengan COVID-19 tadi, bahwa kita memang COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan dengan, tidak bisa hilang sama sekali. Jadi kita harus menyuswek edus hidup bersama dia. Terus menerus. Oh caranya begini ya, caranya bicara berjualan. Semua ini, semua kegiatan kehidupan kita, saya bilang masuk gray area semua. Apa itu artinya? Yang dulu tidak boleh. Yang dulu berjabatan tangan, segala tidak boleh. Yang dulu beribadah dengan cara itu juga tidak boleh. Semuanya demi menjaga progres dan hidup berdampingan dengan COVID-19 tadi.